Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lejat mantap ya masak-masak setiap hari lejat mantap pastinya nah sahabat semuanya pada kali ini lejat mantap akan membuat yang aneh ya aneh kenapa sih aneh karena disini saya akan membuat mie rebus dibikin mie goreng ya enggak boleh ini nanti di marah ya sama perusahaan tapi ini perlu saya coba apakah enak atau enggak Hai masak mie rebus dibikin mie goreng dan kita saksikan bersama-sama nah sahabat semuanya sahabat itu yang selalu nyimak video lejat mantap terima kasih yang pertama lejat mantap ucapkan dan disini ada dua buah mie rebus ya kemudian tiga lemar daun sawi 3 biji cabai rawit merah satu biji cabai merah dua butir telur dan kalau mau pedas tambahkan cabai rawitnya ya sesuai dengan selera udara semuanya lanjutkan kemudian kita siapkan eh wajan atau teplon ya kita panaskan dulu kemudian tambahkan airnya secukupnya untuk dua mie rebus ya kurang lebih segini kemudian masukkan mie tadi yang dua biji ya dua bungkus masukkan semuanya ini masuk masak termasuk pelanggaran ya kenapa pelanggaran karena mie rebus kenapa dibuat mie goreng tapi perlu saya coba barangkali enak kemudian masukkan sawi tadi diiris dulu potong-potong lalu masukkan telur yang tadi ke dua-duanya lalu tunggu sampai mendidih atau sampai matang ya mie nya dan bubuk ini digunakan kembali ya bungkus bawaannya cuma dipakai satu biji aja ini udah mendidih sudah matang ini kita angkat saja dulu kemudian buang airnya seperti ini sudah dibuang airnya kemudian kita untuk tumis cabai rawit juga cabai merah yang sudah dihaluskan nah ini cabai rawit kalau mau pedas tambahkan lagi kemudian cabai merah sudah dihaluskan pula kemudian kocek-kocek atau aduk-aduk hingga matang ya cabainya dan masukkan supaya lebih enak lagi satu biji telur ya diaduk telurnya harus sampai matang supaya tidak bau amis lalu masukkan mie tadi yang sudah kita rebus terlebih dahulu kita masukkan semuanya kemudian aduk kembali hingga bumbunya bercampur merata ya tambahkan sedikit air karena terlalu kering dan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tip penek-penek ya kemudian masukkan satu biji bumbu biar rebusnya jangan kedua-duanya nanti terlalu asin ya kita aduk kembali tambahkan kecap manis kurang lebih satu sendok ya satu sendok makan dan saus tomat jangan lupa tambahkan satu sendok gula pasir atau gula putih kemudian lada bubuk atau merica ya kurang lebih setengah sendok teh langsung aduk aja sampai bumbunya merata dan ini sudah matang mie gorengnya kita angkat saja nah ini hasilnya yang telah kita buat tadi semoga ini ada manfaatnya ya dan ini mie goreng ya mie goreng dari mie rebus dibikin mie goreng sekian dulu video dari lejat mantap tunggu video-video berikutnya semoga berkah selalu dan jangan lupa sedekah like, share, komen juga subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati